Halo sedulur, welcome back to sedulur foto studio channel Halo sedulur, apa kabar nih semua hari ini ya Semoga baik-baik aja seperti biasa ya Sehat sentosa, lanjar rezekinya juga, amin Nah, gak berasa udah hari Sabtu lagi ya Wah, cepet banget kayaknya hari-hari ini Ya, biarpun merupakan hari yang berat Tapi jangan lupa untuk tetap bersyukur ya Oke, seneng banget nih hari ini Dewangga bisa menemani sedulur semua di rumah Tentu aja seperti biasa hari Sabtu kita akan membuat sebuah tutorial Tapi hari ini kita gak akan membuat tutorial dengan sebuah software Kita akan membuat tutorial menggunakan sebuah web nih Wow, kira-kira apa ya Nah, jadi kali ini sering gak sih sedulur semua tuh kayak download gambar di Google Atau dari Facebook Atau ya pokoknya dari web-web seperti itu ya Dari apa yang namanya, sosial media ya Katakanlah seperti itu Tapi dengan kualitas yang gak bisa bagus nih Jadi kita download-down tapi kualitasnya kecil Wah, tentu aja kurang mantap ya Kurang memuaskan banget Nah, dan di video kali ini kita akan membuat tutorial Gimana sih caranya meng-up kualitas sebuah gambar Oke sedulur, tapi sebelum kita ke videonya Jangan lupa buat tekan tombol subscribe dulu ya Sebagai dukungan kalian Untuk tim kami ini sedulur Foto Studio Channel Oke, kalau gitu kita langsung aja yuk Jadi sedulur, apa yang harus kita lakukan Pertama adalah tentu aja mencari gambarnya nih Tadi aku sudah sempat cari gambarnya Jadi ini dia gambarnya nih Jadi gambar aku download dari Google ya Lewat shutterstock seperti ini Maka kualitasnya akan kecil Atau kalau di sungguh di pecah seperti ini lah ya Keceh keliatan Jadi kan ketika kita mau lihat juga kurang oke Ini gak apa-apa ya Ada watermarknya seperti ini Karena kita cari simpelnya aja gambar yang jelas Takutnya kalau pakai foto orang Kena copyright atau kena cipta ya Penggunaan foto orang Jadi kita pakai foto kita sendiri aja Yang ada di shutterstock begitu Oke, kita sekarang cek di propertiesnya Di propertiesnya seperti ini Size-nya 1,22 MB Jadi kurang lebihnya 1200an KB Seperti itu ya Ini dia Gambarnya Detailnya seperti ini Coba nanti kita akan bandingkan juga ya Apakah benar Kualitas gambarnya itu akan naik Atau sama aja nih Oke Kalau gitu kita langsung aja Masuk ke Google Chrome Oke seluruh Jadi seperti ini ya YFU 2X Gak tau nih kenapa ada kayak garis-garisnya kayak gini Kurang paham Oke Yang pertama disini ada Ada tulisan choose file Jadi kita file-nya itu harus file unduhan Yang sudah ada di storage komputer kita Langsung aja kita masuk Nah ini dia untuk gambarnya sudah aku siapkan nih Oke maka disini akan ada tulisan stock foto Ya nomernya ya Bukan nomer sih Nama dari file-nya itu Kemudian disini ada style Style-nya itu artwork atau foto Nah aku coba aja di foto biasanya Karena kita juga foto ya Kemudian untuk noise reduction Noise reduction disini ada non-low medium high thickness Biasanya nih seluruh Semakin tinggi noise reduction-nya Maka gambar itu justru malah akan semakin halus ya Jadi server-nya akan hilang Jadi karena tadi gambar file-nya itu gak noise Kita non aja Tapi kalau gambar agak noise Mungkin seluruh bisa pakai low atau medium sih Kalau untuk high aku kurang menyarankan ya Kemudian untuk upscaling-nya kita non Kenapa non? Karena kalau kita pakai 1,6 atau 2 kali Gambar akan jadi lebar Dan komposisi itu akan berubah ya Jadi gambar lebih nge-zoom Seperti itu ya kurang lebihnya Oke dan disini ada inti identifikasi robotnya Bahwa kita robot atau bukan Kita centang aja Kemudian kita coba tekan download Oke crosswalk Ini dia aja penyeberangan Oke jadi sudah ya Jadi gambarnya ini dia Sekarang kita cek di bagian download Nah ini dia Wow dua kali ya Karena penjadu akan jadi Kita cut aja Kita satukan nih Karena tadi namanya sudah berubah ya Oke seluruh dari sini bisa kita lihat nih Untuk properties ya Ini properties gambar pertama Dan ini properties gambar kedua Oke kita sebelahkan aja Oke Pada gambar yang sudah kita upsize Ukuran gambarnya itu jadi naik ya Dari 1,22 Menjadi 1,68 Bisa dilihat perbedaannya Nah tapi disini untuk file type nya Agak sedikit berubah Bukan sedikit berubah Tapi memang berubah ya Dari JPEG jadi PNC Kurang tahu kenapa bisa seperti itu Tapi memang dari sananya sudah begitu ya Kemudian diselur Untuk ukurannya sendiri Nah ini dia Untuk dimensi masih sama ya 1.500 x 1.101 Ya tidak ada perubahan Untuk pixel nya juga masih sama Untuk DPI nya Di per inch Masih segini Tapi disini tidak dituliskan ya Kurang tahu kenapa Mungkin karena sudah masuk ke sebuah software Nah jadi untuk detail nya sendiri Hilang nih sedulur Karena gambar Kurang paham sih kenapa ya Mungkin teman-teman semua yang tahu Bisa komen di bawah Kenapa seperti itu Oke Sekarang kita coba langsung ke gambarnya nih Oke ini dia nih Jadi untuk jauhnya Belum terlihat jelas ya Kita letakkan disini Sekarang kita akan zoom Sekali lagi Kita tatas dulu Biar agak Mirip ya Oke Jadi seluruh kalau dari mata aku dan monitorku ya Sebenarnya gambar emang cukup Berubah tapi gak terlalu signifikan sih Cuma bisa lihat di bagian sini ya Ini gambar yang asli Ini yang sudah di up Jadi memang agak menjadi lebih halus sedikit nih sedulur Cuma perbedaannya itu kurang terlalu signifikan ya sedulur Jadi ini ceritanya fotoku ya Dulu waktu gondorong Ini untuk shutterstock Dia Ceritanya ekspresi orang lagi banyak hutang Lagi pusing Pusing Oke sedulur Jadi kurang lebihnya seperti inilah Ya Cukup membantu sedikit Sedikit cukup membantu ya Kalau menurut aku Jadi kayak nge-up sedikit Ini dari ukurannya sendiri Jadi naik Tadinya 1,22 Jadi 1,68 Cukup naik sedikit sih Oke sedulur Jadi gimana menurut kalian Apakah membantu Atau sama aja Atau ya Tipu-tipu bahkan ya Silahkan komen di bawah ya Silahkan berpendapat secara bijak Begitu Baik sedulur Sampai disini dulu ya videonya Thank you banget Buat kalian yang nonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa juga Nyalain lonceng notifikasinya Karena bunyi lonceng kalian Adalah sumber kebahagiaan untuk kami Oke see you on the next video And bye Bye